Terima kasih. Terima kasih. Dan berhasil selamat. Selamatnya Bara dari dampak ledakan disyukur oleh keluarga. Terlebih, rumah Bara hanya terpaut dua rumah dari pusat ledakan. Saat ini Bara mendapat perawatan di rumah sakit Serengat Blitar dan telah diizinkan untuk pulang setelah masa observasi usai. Itu dentumannya keras sampai ada hembusan angin, lalu mati lampu langsung keruntuhan sama Batako. Jadi tembok sebelah rumah sebelah barat saya. Jadi pusat ledakan timurnya rumah kakak saya, tapi kosongan timurnya di rumah saya.